Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya dalam pembahasan soal OSN Matematika SMP tahun 2019 tingkat Kabupaten. Kali ini kita akan membahas soal nomor 23. Perhatikan soal nomor 23 berikut. Diketahui 5 buah bilangan bulat positif yang sudah terurut, yaitu N plus 1, N plus 2, 2M kurang 4, 2M kurang 2, M plus 4. Rata-rata 5 bilangan tersebut sama dengan jangkauannya dan sama pula dengan mediannya. Nilai M per N adalah titik-titik. Coba kita perhatikan dari kelima bilangan itu, rata-ratanya adalah sama dengan N plus 1 ditambah N plus 2, ditambah 2M kurang 4, ditambah 2M kurang 2, ditambah N plus 4, dibagi 5. Karena ada 5 bilangan. Yang di pembilang kita jumlahkan menjadi 2N tambah 5M kurang 1, dibagi 5. Kemudian mediannya, karena ini sudah terurut, maka yang di tengah sebagai median yaitu 2M kurang 4. Kemudian jangkauannya, nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil, yang terbesar adalah M plus 4, terkecil N plus 1, sehingga jangkauannya adalah M kurang N tambah 3. Selanjutnya, kita bisa menggunakan 2 cara untuk mendapatkan nilai M plus N. Yang pertama, median sama dengan jangkauan. Karena ini sudah disebutkan rata-rata sama dengan jangkauannya dan sama pula dengan mediannya, artinya jangkauannya sama dengan mediannya. Ini median 2M kurang 4, jangkauan M kurang N tambah 3. Karena sama, kita tulis seperti ini, 2M min 4 sama dengan M kurang N tambah 3. Dari sini, kita pindahkan, kita dapatkan M plus N sama dengan 7. Ini cukup mudah, tapi juga kita bisa menggunakan hubungan yang kedua, rata-rata sama dengan jangkauan. Dimana 2M plus 5M kurang 1 per 5, itu sama dengan M kurang N tambah 3. Kita kali silang, 2M tambah 5M kurang 1 sama dengan 5 kali M, 5M kurang 5N tambah 15. Ini bisa terhapus 5M, bisa habis. Sehingga menjadi 7N sama dengan 14, kita dapatkan N sama dengan 2. Kemudian, rata-rata sama dengan median. Rata-ratanya 2M tambah 2N tambah 5M kurang 1 per 5, sama dengan median 2M kurang 4. Kita kali silang, 2N tambah 5M kurang 1 sama dengan 10M kurang 20. Kemudian, 2N, 5M kurang 2N sama dengan 21. Kita masukkan nilai N-nya, kita sudah dapatkan nilai N sama dengan 2. Sehingga 5M sama dengan 21, tambah 2 kali 2. 5M sama dengan 25, maka M-nya 5. Sehingga M tambah N sama dengan 7. Ya, demikian pembahasan soal nomor 23. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tunggu video selanjutnya pembahasan soal yang nomor 24. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati